Sejak pertengahan tahun 2017, pemerintah dan Bank Indonesia telah membuka Pusat Harga Pangan Strategis atau PIHPS Nasional. Di dalam website hargapangan.id, tersedia informasi harga komoditas pangan strategis, termasuk beras secara harian di 164 pasar tradisional di 82 kota. Pertanggal 26 Desember 2017 terlihat bahwa harga beras medium rata-rata lebih tinggi daripada HET. Harga beras kualitas medium 1 yang terendah yaitu Rp9.400 per kilogram di NTB. Sementara harga di kota-kota lain berada di atas Rp10.000 dan bahkan menyentuh Rp13.750 di Kalimantan Tengah. Untuk beras kelas medium 2, harga terendah Rp9.150 di Nusa Tenggara Barat. Di daerah lain harganya berkisar antara Rp10.000 hingga Rp13.000 dengan harga tertinggi Rp13.650 per kilogram di Sumatera Barat.